SRN Updates Eh siapa sih yang gak tau sama artis penyanyi dangdut yang satu ini Dimana saat ini rumah tangga mereka sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Gendis Geona Madaharsa Dimana saat ini Nela dan suami sudah beraktifitas manggung seperti biasanya Mau gak mau nih sang buah hati harus ditinggal untuk sementara Yuk ah markice keseruan cerita rumah tangga barunya Eh sebelum kita dengerin wawancaranya Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Hanya di SRN Updates Check it out Gendis di rumah sama umahnya Nanti kamu sudah gak besar kita acak kesini Dimasukin riders satu tiket lagi ya Satu tiket lagi Ya kan masih kecil Terus apalagi keadaannya seperti ini Apalagi penerbangan juga untuk anak kecil juga gak puluh Tetep kan langsung video call tadi Langsung Udah bisa angkat kepala Udah pinter ngeoce Udah pinter ngeoce dan sudah mulai mau tempur Usianya ini dua bulan Dua bulan Dua bulan Ya pas ya dua bulannya Pas pas banget ini Pas tepat dua bulan dan pinternya juga luar biasa Ya mohon doanya semuanya tetep sehat terus Wah 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 seru ya updaters Cerita baru si ibu yang baru ini Eh by the way Kalau sang anak ditengah begini seperti apa sih mereka berdua ini mendapatkan semangatnya kembali ketika kepikiran jauh dari sang buah hati Ya udah denger denger nih mas Dori juga ada lampu hijau lagi nih buat nambah momongan lagi Tetep pantengin updatean dari kami ya updaters Hanya di SRN Updes Mwah bye bye Staminanya yang pasti tadi sebelum berangkat kita sudah ngendong gendis dulu Kita udah nyium-nyiumi dulu lehernya Kepalanya semuanya keteknya dan lain sebagainya Itu obat semangat untuk mendorong tuanya Sampai akhirnya bisa disini dan bisa menghibur teman-teman dan saling support Kita selalu bilang bahwa jaga mood ya gimana moodnya bagus Ya kalau teman-teman yang lain yang belum punya ngomongan mungkin bisa diberikan oleh teman rezekinya ke situ dulu Nanti kita yang belakangan lagi itu ya Enggak enggak ada kalau selama kamu masih ada pekerjaan dan kamu masih mampu mengerjakan Kamu masih mau monten silahkan Karena itu kan sudah titisan ya itu sudah titipan rezeki Yang harus jalan aja ya sudah Kalau misalnya dia sudah capek Kalau misalnya dia udah nggak mood ya udah di rumah dulu aja Tapi kalau aku pengen monten ya jalan lagi Tapi apalagi kita sekarang montennya juga bareng terus Aku enggak berani pakai pb-sister Enggak berani pakai pb-sister Jadi kami masih menggunakan keluarga Ada rumah sama gudinya Yang tentunya semua yang masih hukuman keluarga lah SRN Updates